selamat sore sore kita di kebun yang jenis sekusi sudah mau panen ini tinggal nunggu panen cukup besar terima kasih netnya juga sudah terbentuk semua ini di usia setia nah ini usia agak tua ini ketika ada hujan rawan ulat nah ini bekasnya ulat nih ini ulatnya itu sering nempel di daun nah ini bekasnya ini terus dia melubangi buah ini jadi waspada kalau hujan turun ketika umur melun sudah 50 ke atas biasanya kita seringkali dia membuat lubang di celah-celah daun ketika daun nempel gini bisanya dibaliknya ini mesti ada ulatnya penanganan ya semprot pakai enjek yang sasarannya ulat tidak begitu susah tapi kadang yang kita seringkali menyebelekan kita anggap karena sudah tua kita tidak pantau kondisi daunnya nah ini semacam ini ini sering seringkali ciri-cirinya biasanya kalau ada ulat nih ada kotorannya hitam-hitam ini pokoknya kalau hitam-hitam ini mesti ada ulatnya nah ini banyak ini ini nyerangnya mesti melun isia tua biasanya karena pemilik biasanya seringkali sudah menganggap bebas tinggal nunggu panen padahal itu yang sering membuat kita gagal di akhir netnya sudah terbentuk bagus ini juga sudah mulai krak coklat umurnya ini 62 ini harus waspada ini sampai satu minggu harusnya sudah panen karena kita belum test break berapa tingkat kemanisannya kalau sudah 12 up atau 13 ya nanti segera kita panen minim 12 ini agak kecil lagi ini masih cukup untuk masuk di grid A 1,3 ini ini sebagian besar sudah memenuhi standar untuk masuk di grid A ini setelah ini akan kita perbaiki lagi metode tanamnya karena ini awal di lahan yang ini jadi kita memahami lingkungan kira-kira dia kapasitasnya ditambah muata bandak karena ini sampai hari ini bebas jamur keunggunaan besar kalau diperpadat masih bisa kita lihat cuaca kedepan kalau cuacanya bagus ini masih bisa di perbanyak populasinya ini ada yang diatas ini malah besar sekali ini karena daunnya sudah terbentuk dulu jadi daun total daun ini cukup cukup banyak jadi ini buah susulan polinasi di akhir jadi awalnya daunnya sudah ada semua ada buahnya sehingga ketika dia berbuah nutrisinya sudah tersedia ini rumputnya yang harus di cabut ini sekian infonya ya assalamualaikum assalamualaikum yo 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 yo